nah oke guys berjumpa lagi saya pepart ya nah pada kesempatan kali ini saya membagikan tutorial lagi bagaimana sih cara membuat jeruk jeruk nah disini kita cuma menggunakan satu aplikasi saja yaitu aplikasi elikmotion sih nah untuk mendapatkan aplikasi elikmotionnya kalian bisa dapatkan melalui link deskripsi video ini ya guys ya nah untuk mentalnya kalian bisa dapatkan di link deskripsi video ini nah sebelum lanjut ke tutorialnya saya sarankan videonya jangan di skip-skip supaya kalian tidak ketinggalan dengan langkah-langkahnya nah sebelum lanjut ke tutorialnya mari kita panggung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe supaya channel ini lebih biar kembang ke depannya nah tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita buka aplikasi elikmotionnya let's go ok jika sudah berada di aplikasi elikmotionnya langsung saja kita tap icon plus lalu untuk aspek rasio nya kalian buat yang 9 banding 16 resolusi 1080p frame rate 30 fps latar belakang kalian buat yang hitam nah langsung saja kita klik membuat project nah langkah pertama kita masukkan dulu foto yang mau kita edit nah seperti ini kita tambahkan saja jika sudah kita kembali lalu kita klik e-complace lalu kita masukkan audio nya nah untuk audio nya berbasis video ya cuy ya nah seperti ini kita klik video yang saya sudah sediakan lalu kita klik e-complace nah jika sudah kita klik 3 di atas ini kita klik ekstrak audio nah otomatis audio nya keluar cuy jika sudah untuk video yang video yang ini kita buang saya seperti ini nah otomatis seperti ini jika sudah untuk audio nya kita taruh di bagian paling bawah nah langkah pertama kalian tandai dulu detik-detiknya cuy disini saya sudah menyediakan detik-detik bitnya nah untuk mendapatkan detik-detik bitnya kalian bisa dapatkan melalui link deskripsi video ini nah kalian tandai dulu dengan cara kalian klik e-complace yang ini otomatis tanda merah nya akan muncul seperti ini cuy jika sudah kalian tandai dulu saya skip ya guys ya oke guys saya sudah menandai detik-detik bitnya nah langkah pertama kita pergi dulu ke bagian paling belakang lalu kita klik potongannya kita pergi ke bagian detik 08.15 lalu kita klik e-code ini supaya potongnya panjang dan jika sudah kita masuk ke bagian move transform kita klik campaign engine yang ini lalu kita perkecil potongnya kira-kira 400an lah ya nah seperti ini lalu kita klik icon panah yang ini nah otomatis akan bergeser ke bagian garis merah pertama dan jika sudah kita kembali lalu kita klik icon ini supaya potongnya terbagi dua seperti ini cuy jika sudah kita klik potongan yang pertama lalu kita masuk ke bagian move transform kita klik campaign engine yang ini lalu tab keyframe taruh di bagian akhir tab keyframe lalu kita perbesar fotonya taruh di bagian paling awal lalu kita beri curveannya seperti ini cuy jika sudah kita kembali kembali lagi kembali nah langkah selanjutnya kita masukkan video mentahan yang saya sudah sediakan cuy nah yang ini lalu untuk video mentahan yang ini kita taruh di atas audionya seperti ini lalu kita klik potongan yang ini kita masuk ke bagian effect tambahkan effect kita tambahkan effect yang di bagian 3D kita pilih yang balik layer atau flip layer lalu kita setting nah di bagian sudutnya ini kita pergi dulu ke bagian tengah-tengah fotonya seperti ini tab keyframe lalu kita bergeser lagi ke bagian awalnya tab keyframe lalu kita ubah sudutnya menjadi 360 nah seperti ini taruh di bagian paling awal lalu kita biar curveannya seperti ini cuy jika sudah kita kembali kembali lagi lalu kita masuk ke bagian effect tambahkan effect kita tambahkan effect yang di bagian gambar dan TP kita pilih yang TP listrik yang ini cuy lalu kita setting nah di bagian jaraknya kita akan menjadi 0,0 thickness kita akan menjadi 1000 di bagian detail tidak usah kita setting kita bergeser ke bagian distorsi kita ubah distorsinya menjadi 0,60 lalu di bagian glow colornya atau warnanya kalian ubah disini saya cuma mengubah glow colornya lalu kita scroll ke bagian paling bawah di bagian evolutionnya kita tap tab keyframe taruh di bagian awal lalu kita bergeser ke bagian akhir tap lagi keyframe taruh di bagian akhir lalu kita bergeser ke bagian keyframe yang pertama lalu kita ubah polisinya menjadi 4.0 nah jika sudah hasilnya akan jahit seperti ini cuy jika sudah kita kembali kembali lagi lalu kita klik potongan yang ini kita masuk ke bagian effect tambahkan effect kita tambahkan effect yang di bagian blur kita pilih yang buram jarak atau motion blur cuy lalu kita setting nah di bagian tone nya ini kita pakai 0,50 ya jika sudah kita kembali lalu kita masuk ke bagian effect tambahkan effect kita tambahkan effect yang di bagian move transform kita pilih yang ngomong ambing atau oscillate lalu kita setting nah di bagian sudutnya ini kita ubah menjadi 90 derajat di bagian frequency tidak perlu usah kita ubah kita klik yang di bagian magnitude kita ubah 0 terlebih dahulu tap keyframe taruh di bagian akhir tap lagi lalu kita ubah magnetnya menjadi 250 taruh di bagian paling awal lalu kita beri kurvanya seperti ini cuy hasilnya akan jadi seperti ini dan jika sudah kita kembali kembali lagi lalu untuk potongan yang ini kita atur dulu tata letaknya seperti ini supaya teksnya tidak bocor guys nah saya begini jika sudah kita kembali kembali lagi lalu kita klik potongan yang ini kita klik tumpukan yang ini lalu kita kandalkan satu layer nah jika sudah kita klik potongan yang ini lalu kita masuk ke beam of transform nah di bagian gesernya kita tap keyframe taruh di bagian awal lalu tetap lagi kita geser fotonya ke band kiri seperti ini cuy ya lalu kita buat kurvanya seperti ini jika sudah kita kembali kembali lagi kembali lalu kita klik potongannya kita masuk ke beam of transform tap keyframe taruh di bagian akhir di bagian awal lalu kita bergeser sedikit seperti ini jadi tap keyframe lalu untuk yang ini kita geser ke bagian kanan lalu kita biar kurvanya seperti ini cuy nah untuk tata letak yang ini kita atur dulu seperti ini cuy kita sesuaikan dengan foto sebelumnya yang tadi ya yang ini juga kita sejajarkan yang ini juga kita sejajarkan cuy nah sininya akan jadi seperti ini nah jika sudah kita kembali kembali lagi lalu kita klik potongan yang ini lalu kita masuk ke beam of transform kita klik tiga di bawah ini kita klik saling effect jika sudah kita kembali kembali lagi lalu kita klik potongan yang ini kita tempel efeknya nah seperti ini lalu kita klik efek balik layarnya nah dibayar keyframe yang pertama kita keluarkan dulu seperti ini keyframe nya lalu dibayar sudutnya kita akan menjadi minus 360 derajat kebalikannya cuy nah seperti ini taruh dibayar paling awal nah jika sudah kita kembali kembali lagi lalu kita klik potongan yang ini kita masuk ke efek lalu kita tempel efeknya nah hasilnya akan jadi seperti ini cuy nah langkah berikutnya kita hapaskan di bagian detik 07.24 lalu kita klik potongan yang paling atas lalu kita masuk ke beam of transform nah dibayar gesernya ini kita tap keyframe dibayar sini sama di bagian akhir lalu dibayar oh bukan dibayar geser yang ini cuy dibayar pen engine yang ini kita klik lalu kita masuk kita beri keyframe dibayar sini sama di bagian akhir lalu dibayar akhir ini kita zoom fotonya seperti ini lalu kita beri kurvanya seperti ini jika sudah kita kembali lalu kita masuk ke beam geser tap like tap keyframe dibayar di bagian detik ini lalu tap lagi kita geser fotonya ke beam tengah-tengah seperti ini lalu kita beri kurvanya seperti ini cuy nah hasilnya akan jadi seperti ini nah jika sudah kita kembali kembali lagi kembali lalu kita masukkan lagi foto yang mau kita edit nah seperti ini lalu foto ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik 10.07 lalu kita klik potongnya kita buang bagian yang berlebihan jika sudah kita kembali lalu kita masukkan lagi satu buah foto satu buah foto lagi yang mau kita edit nah seperti ini lalu foto ini kita kita perpanjang sampai di bagian detik 11.29 kita klik potongannya lalu kita potong seperti ini lalu kita masukkan lagi foto yang mau kita edit nah untuk foto ini kita selesaikan saja dengan durasi audionya jika sudah kita kembali lalu kita kita bergeser ke beam potongan yang pertama kita klik lalu kita masuk ke beam of transform kita klik yang pen enjim yang ini lalu tap keyframe taruh di bagian awal lalu kita bergeser ke beam penanda berikutnya lalu kita pergi berbesar fotonya nah otomatis kita mendapatkan keyframe baru jika sudah kita bergeser lagi kita berbesar fotonya seperti ini nah kalian lakukan saja untuk di beam penanda yang di akhir ini kita perkecil fotonya kira-kira menjadi normal C nah kira-kira segini lalu taruh di beam paling awal di bagian akhir lalu kita berkurvanya seperti ini kita masuk ke beam kurva lalu kita klik yang nomor tiga yang ini lalu kita buat seperti ini jika sudah kita klik ikon panah yang ini otomatis akan bergeser lalu kita buat kurvanya seperti tadi nah jika sudah kita kembali kembali lagi kembali lalu kita klik potong yang ketik yang berikutnya lalu kita masuk ke beam of transform kita klik mpn engem ini lalu kita lakukan hal yang sama seperti tadi dan jika sudah kita kembali 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 lalu kita klik potongan yang ketika akhir lalu kita masuk ke beam of transform kita klik mpn engem ini lalu kita tap keyframe di beam awal lalu kita lakukan seperti cara yang tadi nah di bagian detik 13.21 itu ini kita klik ikon panah yang ini supaya bergeser tap keyframe lalu kita bare keyframe seperti ini nah di bagian detik 14.22 lalu kita jump fotonya kita bukan kita jump cuy kita bare kecil nah seperti ini lalu dibayar akhir ini juga kita perkecil fotonya lalu taruh dibayar akhirnya nah jika sudah kita bare kurvanya sama seperti tadi cuy ya oh untuk potongan yang ini cuy yang di bagian detik 10.07 ini kita klik potongannya lalu kita masuk ke beam of transform kita klik yang rotate atau rotasi tap keyframe taruh dibayar awal lalu kita bergeser kita mau menjadi minus 10 derajat kita bergeser lagi kita mau menjadi 10 derajat seleng-seleng ya guys ya nah yang dibayar akhir ini kita mau menjadi 0 derajat lalu kita buat kurvanya seperti tadi cuy seperti ini nah jika sudah kita kembali kembali lagi kembali lalu kita potong-potong terlebih dahulu potongan foto ini sesuai dengan tandanya cuy nah seperti ini nah kalian potong-potong aja ya saya percepat nah jika sudah kalian potong-potong sekarang kita pergi ke bagian ke bagian detik 08.15 lalu kita klik potongannya kita masuk ke beam effect tambahkan effect lalu kita tambahkan effect yang di bagian distorsi oro kita pilih yang umbin atau pilih cilet nah jika sudah kita aktifkan mirrornya nah seperti ini jika sudah kita kembali lalu kita masuk ke beam effect tambahkan effect kita tambahkan effect yang di bagian move transform kita pilih yang umbin atau cilet lalu kita setting nah dibayar sudutnya kita menjadi 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 90 derajat cuy ya menjadi 90 derajat lalu di beam magnitude nya kita ubah menjadi nol tab k frame taruh di bagian awal lalu tab lagi kita ubah magnitude nya menjadi 200 250 cuy taruh dua yang paling awal seperti ini lalu kita bayar kurva nya seperti ini cuy jika sudah kita kembali lalu kembali lagi kita masuk ke beam effect tambahkan effect lalu kita tambahkan effect yang di bagian move transform juga kita pilih yang pemindahan acap yang ini cuy nah jika sudah kita tambahkan nah di bagian magnitude nya kita ubah menjadi 90 tab k frame taruh di bagian awal tab lagi kita ubah menjadi nol taruh di bagian paling akhir lalu di beamần evolution nya kita ubah menjadi 0,5 tab k frame taruh di bagian awal tab lagi kita ubah menjadi 0 taruh di bagian paling akhir lalu di beamfin nya seperti ini kita ubah menjadi 0,3 tab k frame taruh di bagian awal tab lagi kita ubah menjadi nol taruh di bagian paling akhir lalu dibanished katar nya seperti ini kita ubah menjadi 100% nah juga sudah di bagian magnitude nya kita klik lalu kita masuk ke beam dodge transform kita klik yang kurva yang nomor tiga ini kita tarik seperti ini jika sudah kita kembali lalu di bed evolution nya juga kita berikan romerti ini kita tarik seperti ini di bench juga kita berikan nomor tiga ini kita buat seperti ini aslinya kejayaan seperti misi jika sudah kita kembali lalu kembali kita masukin effect tambahkan effect lalu kita tambahkan effect efek yang di bagian blur kita pilih yang burung gerak atau masih blur lalu kita setting nah di bentuknya kita pakai 0,3 40 jatuh jika sudah kita kembali kita masukkan efek tambahkan efek kita tambahkan efek yang dibayar warna dan cahaya kita pilih yang paparan atau kama naik ini nah di band exposure nya tepk frame dibayar dengan fotonya sama dibayar awal lalu dibayar main awal ini kita ubah menjadi satu taruh dibayar paling awal lalu kita bare kurvanya seperti ini jika sudah kita kembali lalu kembali lagi kita masukkan efek kita klik tiga di bawah ini kita klik saling efek jika sudah kita kembali kembali lagi lalu kita tempel efeknya ke semua potongan foto sampai akhir durasi cuy ya nah jika sudah kalian tempel efeknya ke semua potongan-potongnya nah langkah selanjutnya kita pergi dulu ke bagian detik 08.15 lalu kita klik potongannya lalu kita masukkan efek nah untuk efek pemindahan lacaknya kita buang seperti ini cuy kita buang ya kalian mengisir saya ke kiri seperti ini jika sudah kita klik tambahkan efek kita tambahkan efek yang di bagian distorsi orwap kita pilih yang turbulent display sesuai yang nah yang ini lalu kita setting nah dibayar paralel X nya X nya kalian ubah menjadi 60j ya kalian ubah menjadi 60 lalu dibayar kekuatannya kita klik lalu dibayar kekuatannya kita mau menjadi 0,150 lalu kita tep ke frame tarp di bagian awal tep lagi kita buat kekuatannya menjadi 0 tarp di bagian paling akhir lalu kita wipe untuk ke polisinya kita mau menjadi 4.0 nah dibayar lembangnya kita klik yang X Y lalu kita klik yang dibayar skala kita tep ke frame tarp di bagian awal tep lagi kita buat sekolanya menjadi 0 lalu kita Scroll ke bagian paling bawah oktaknya kita buat menjadi satu dan jika sudah kita kembali lalu kita masuk ke band effect kita klik tiga di bawah ini kita klik saling effect jika sudah kita kembali kembali lagi lalu kita cari di bagian awal pergantian fotonya nah yang ini lalu kita klik kita masuk ke band effect lalu kita buang terlebih dahulu semua efeknya seperti ini lalu kita klik tiga di bawah ini kita kita klik tempel effect jika sudah kita kembali kembali lagi lalu kita cari lagi di awal pergantian fotonya nah ini lalu kita klik lalu kita buang juga semua efeknya lalu kita tempel efeknya seperti ini jika sudah kita kembali kembali lagi nah jika sudah langkah selanjutnya kita cari dulu di bagian di bagian detik 0.9.24 kita klik potongnya lalu kita masuk ke band effect tambahkan efek kita tambahkan efek yang di bagian opacity atau visibility lalu kita klik yang fade in atau out nya yang ini lalu kita klik pengatur standar lalu kita klik efeknya nah divide in nya kita ubah menjadi 0,00 seperti ini lalu kita klik titik yang di atas ini kita klik salin effect jika sudah kita kembali kembali lagi lalu kita bergantian sedikit seperti ini nah di bagian detik 11.16 kita tempel efek yang tadi efek fade in atau yang ini cuy ya jika sudah kita kembali kembali lagi lalu kita cari lagi di akhir potongannya kita tempel efek yang tadi nah oke guys videonya sudah jadi cara menyempannya kalian klik aja ikon yang ini lalu kalian klik yang export oke sederhana cukup sampai sini aja saya harap kalian paham dengan tutorial ini jika kalian suka video ini silahkan like comment dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang ke depannya jika videonya bermanfaat buat kalian silahkan share dengan teman-teman kalian saya habib pesan pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya bye bye